Halo para Grotopia player, balik lagi dan gue Kamtau di game Grotopia Untuk di video kali ini, gue akan memberitahu kalian bagaimana cara mengalahkan satu villain yang hanya muncul di saat Pineapple Festival Nama villainnya yaitu Pinefresh Oke, selamat datang di cara bermain Grotopia Oke, untuk Pinefresh merupakan super villain Bisa di sejajarkan levelnya seperti Almec Disset, Chapter Destructo, Devil Ham, dan J.F. Red Coupe Untuk formasi kartu yang dipakai Pinefresh ini, gue gak terlalu memperhatikan Tapi, satu kartu yang dia punya itu satu kartu rare Namanya itu kartunya Pineapple Spear Efeknya gue juga belum pahami Dan press yang bisa kalian dapatkan jika kalian mengalahkan Pinefresh ini Yaitu Pineapple Mask Super Exploding Pineapple Set Super Hero Pineapple Warnanya seperti nanas Dan bisa juga dapat Pinewheel Itu bahan untuk membuat Pineapple Buggy Mobil nanas itu, kalau gak salah Gue lupa juga nama panjangnya itu Dan untuk men-spawn Pinefresh ini, kalian bisa menggunakan Pineapple Air Fresner Itu bisa kalian dapat jika kalian menggunakan Pineapple pada player lain yang sudah menjadi Pineapple seperti penampakan gue ini Tapi ya untung-untungan juga Atau kalian bisa juga spell menggunakan Crime Wave Ataupun Hedgeman, dan itu pun untung-untungan jika dia muncul Pinefresh nya Jadi kita pakai gunakan saja Ini merupakan item consumable Jadi kalian sekali pakai saja Seperti ini, kalian bisa tekan dimanapun Oke Sip, sudah terspawn Kalau begitu kita langsung kalahkan saja Lihat, formasi kartunya gue pakai ini saja Seperti cara mengalahkan Al-Mighty Set Incinerate, Ice Barrier, Puddle, Crush, dan Regeneration Oke, langsung battle Di sini kita cukup menggunakan 2 kartu Crush dan Regeneration Tapi kalau 2 kartu yang tidak bisa digunakan Kalian mesti menggunakan Incinerate Oke, kita mulai saja Pertama, gunakan Crush Regeneration Ulang-ulang saja itu Crush, Regeneration Crush, Regeneration Oke, terus Crush Regeneration Crush Lihat, seperti yang terlihat Crush dan Regeneration Lalu 4 kartu ini sudah bisa digunakan Kita hanya bisa menggunakan Incinerate Incinerate Kita kembali lagi ke Crush Lalu Regeneration Lagi Crush Regeneration Crush Incinerate Crush Yap Gue berhasil menang Dan Price yang gue dapat Di sini itu You have collect Pineapple Head Seperti yang gue bilang tadi sebelumnya Bisa dapat Pineapple Head Pineapple Head Pineapple Head Oke, ini penampakan dari Pineapple Head Pala Analas ya Oke, gue rasa cuma itu saja Untuk video kali ini Cara mengalahkan Pine Press Kalau kalian suka video ini Klik like dan share Dan subscribe ya Ke video gue Yuk, itu saja Terima kasih Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali